Intro Negeri Jepang memang dikenal dengan keunikannya Jika kamu berlibur ke Jepang pasti akan menemukan hal unik yang cuma bisa kamu jumpai di sana Salah satunya ada cerita unik dari University of Tokyo Kampus ini tiap tahun mengadakan acara pemilihan pria tertampan di kampus Dengan sebutan, Mr. Todai Acara ini bukan hanya dinanti-nanti oleh mahasiswa setempat Melainkan juga hampir seluruh warga Tokyo Tahun 2014 lalu ada seorang mahasiswa yang menjadi kontestan hadir dengan cara yang menghebohkan banyak orang Sebabnya, ia selalu berfoto dengan benda yang menutupi wajahnya Entah itu pakai masker atau benda lain So hasil foto yang ia kirimkan pada saat ajang pemilihan pun semuanya bergaya menutupi mulutnya Panitia dan juri pun dibuat penasaran untuk mengetahui wajahnya Sehingga muncul berbagai komentar dari teman kampusnya Aku penasaran ada apa dibalik maskernya Betah sekali dia memakai topeng seperti itu Pria ini bernama Raisu Kelahiran tahun 1993 yang bersekolah di Universitas Tokyo jurusan seni Semester 4 Sejak awal kuliah dia mulai punya kebiasaan untuk selfie sambil menutupi wajahnya Walaupun matanya terlihat jelas Tapi sanggup membuat orang-orang penasaran Tahun 2014 ia mengikuti ajang kontes Mr. Todai Sampai menuju babak final Raisu memang terlahir dari keluarga yang sangat kaya Kerjaannya tiap hari memposting makanan enak dan tempat mewah bersama keluarganya maupun teman wanitanya Yang menghebohkannya lagi, ternyata Raisu sudah menikah muda Karena popularitas Raisu yang menghebohkan warga Tokyo Akhirnya sebuah acara televisi sengaja mengundang Riasu untuk datang ke acaranya Dan menerima sebuah tantangan untuk datang tidak menggunakan masker Sehingga semua penonton bisa mengetahui wajah asli yang sebenarnya Sontak warga Jepang banyak yang berkomentar Ah setelah melepas maskernya bagaikan langit dan bumi deh Sudah kukira kenapa selama ini dia tidak percaya diri kalau tidak memakai masker Ternyata gitu alasannya Setelah itu banyak beredar foto-foto lamanya ketika dia masih SMA Sebenarnya kalau dilihat tidak terlalu buruk seperti yang dibayangkan bukan? Dikutip dari Koko Dari kisah tersebut Kita bisa belajar sesuatu untuk tetap bersyukur dengan pemberian Tuhan Kita harus tetap pede dengan keadaan diri kita sendiri Terima kasih telah menonton video dari Info Unik dan Kreatif Channel Jangan lupa klik subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih